Intro Saudara seperti biasa, Sampai Indonesia Siang akan menyajikan berita seputar kuliner untuk Anda. Masih seputar kuliner, kali ini ada tutut atau siput sawah, yang jadi salah satu bahan olahan kuliner khas Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang telah dikreasikan menjadi beragam masakan yang menggugah selera. Salah satunya adalah sate tutut yang kenyal dan juga gurih. Memiliki tempat tinggal yang dikelilingi persawahan, memunculkan semangat berkreasi Azhari, warga Desa Tegal Sawah, Kecematan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat. Tutut atau siput mudah ditemukan di persawahan, dan menjadi bahan olahan aneka masakan yang menggugah selera. Azhari yang bekerja sebagai pengemudi ojek online, membuat 10 menu masakan yang berbahan utama tutut di warung miliknya, Saung Tutut Tegal Sawah. Di antaranya, ricah-ricah tutut, tongseng tutut, nasi bakar tutut, sayur gombiang tutut, sayur picung tutut, dan yang terfavorit adalah satai tutut. Azhari hanya menggunakan tutut segar yang baru diambil dari sawah. Tutut kemudian dibersihkan dan direbus selama satu jam. Setelah matang kenyal, tutut dipisahkan dari cangkangnya dan kembali dibersihkan. Daging tutut kemudian disusun di tusuk satai dan dibakar seperti satai pada umumnya. Ada dua macam penyajian satai tutut, yaitu dengan bumbu kacang atau bumbu kecap. Benar-benar menggugah selera. Ini dari anak saya, waktu dulu dia beli resep tutut tuh, waktu jaman COVID tuh ya. Lain dia bikin ukurannya apa ya. Terus saya lihat lagi makan, anak saya bisa enggak ya bikin satai kan gitu awalnya. Saya coba-coba dulu. Dulu tuh belum kayak seperti sekarang. Dulu kan masih coba-coba lah. asal yang terlalu ini kan sama perutnya atau apa. Alhamdulillah, makin sini kita dapat pengalaman lah dari ada masukan, di konsumen, atau apa-apa yang terlalu perbaiki sekarang gitu kan. Benar-benar, sekarang udah jadi best seller lah dari tutut-tutu. Yang utama lah. Alhamdulillah, anak gitu kan. Karena suka. Seporsi satai tutut harganya 15 ribu rupiah. Sementara menu tutut yang lain, tidak ada yang lebih dari 17 ribu rupiah per porsi. Berkat kreatifitasnya mengolah tutut, Ashari telah diganjar sejumlah penghargaan dari Dinas Koperasi Kabupaten Karawang. Karena sangat jarang warung yang bisa menyediakan olahan tutut, pelanggan yang datang ke warung Ashari tidak hanya dari wilayah Karawang, tapi juga dari Bekasi, Purwakarta, Subang, Tangerang, bahkan Bandung. Andi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.